Dikukuhkannya sebagai pembina lembaga adat Melayu Jabi dan Rem 042 Gabu Brikjen TNI Rahmat menyatakan siap mengayomi bersama-sama sesepuh dan tokoh masyarakat dalam menjaga dan melestarikan budaya adat Melayu Jabi agar tidak tergerus oleh kebajuan saban dan teknologi. Komandan Korem atau dan Rem 042 Garuda Putih Jabi Brikjen TNI Rahmat resmi tergabung dalam jajaran ketegurusan lembaga adat Melayu atau Lam Jambi Provinsi Jambi. Usah dirinya dikukuhkan sebagai pembina Lam Jambi. Prosesnya pengukuhan dan Rem sebagai pembina Lam Jambi ditandai di kapal pasangan lacak dan penyempatan pin oleh Ketua Umum Lam Jambi Hasan Bastri Agus. Kemudian dilanjutkan dengan penyisipan keris dan penyerahan diagam sertifikat oleh Gubernur Jambil Haris selaku pembina Lam Jambi. Penyerahan ini persamaan juga dengan acara penukuhan kembali kelar adat Melayu Jambi kepada 6 orang tokoh nasional dan tokoh daerah asal Jambi dalam rangka memperingati Hari Adat Melayu Jambi yang berlangsung di Balai Rum Sari Lam Jambi, Rabu 3 Juli 2024. Dalam kesempatan tersebut, Brigjen TNI Rahpat mengucapkan terima kasih kepada semua pihak atas penghargaan yang diterimakan sebagai pembina Lembaga Adat Melayu Jambi. Ia pun bertekad akan siap mengawal dan menjaga gelas tarian Lembaga Adat Melayu Jambi dalam merasa persatuan dan kesatuan, saling menghormati sehingga tetap terjaga di provinsi Jambi ini. Selain itu, sebagai pembina Lembaga Jambi, Brigjen TNI Rahpat juga menyatakan siap mengayomi bersama sahabat para orang tua sesuatu tokoh Jambi dalam menjaga budaya adat Melayu Jambi ini sehingga tidak tergerus oleh kemajuan zaman, khususnya para generasi muda Jambi. Yang pertama, Alhamdulillah, saya terima kasih banyak kepada masyarakat Jambi, khususnya kepada lembaga Adat Jambi, Bapak Gubernur, para sesempuh dan tokoh masyarakat, saya ikutkan sebagai pembina Lembaga Adat Melayu Jambi. Kita berharap bahwa lembaga adat ini tetap kita lestarikan, terutama kepada penerbagaan segera si muda yang terdata. Kita jaga semua, sehingga kita bersama berharap tugutong royongan, kesatuan, kesatuan, dan saling menghormati, tetap terjaga khususnya di budaya Provinsi Jambi ini. Jadi artinya sebagai pembina ini kan kita mengayomi, yang disampaikan oleh Bapak Gubernur dari Buruk Hidat, artinya kita bersama-sama, baik sesempuh, tokoh masyarakat bagaimana kita menjaga, melestarikan budaya terutama Adat Melayu Jambi ini, agar tidak tergerus oleh kemajuan zaman dan kemajuan teknologi sekarang, terutama kepada khususnya generasi muda.